Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai-santai saja dan kita akan membicarakan beberapa pertanyaan dan formatnya saya rasa seperti tanya-jawab. Jadi setelah saya bertanya mungkin Bro Yadi bisa tanya balik atau mungkin menanggapi apakah saya setuju atau tidak dengan pernyataan Bro Yadi. Jadi kita bisa mulai ya. Ya boleh silahkan. Oke, jadi saya penasaran Bro Yadi apakah dulu waktu muda atau waktu masih SMA atau masih SMP pernah tidak Bro Yadi ini menjadi orang yang sangat taat beragama atau sangat religius? Aku 3 tahun setelah lulus SMA 2017. Aku pernah bikin video mengenai ini sih. aku pada tahun 2017 pernah masuk ke golongan Islam yang aku nggak bakal sebutin namanya apa. Tetapi golongan ini mempunyai satu tujuan dan tujuannya itu adalah memberikan hilafah. macam HTI kayak gitu, namun HTI-nya kayak underground gitu. Jadi mereka tuh nggak kayak HTI yang go public gitu loh. Tapi mereka betul-betul tak sembunyi gitu ya. Aku sempat gabung itu dan aku ya tahun 2017 lah aku merasa mengasa ya, karena mengasa sangat religius. Jadi aku bisa tahajud hampir tiap malam dan aku bisa nangis. Itu benar loh dulu tuh aku selalu nangis jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu kan. Dan itu terasa nyaman ya. Ya betul. Tapi ya, aku pernah cerita ini juga sih. Jadi awal 2018 itu aku udah mulai goyah. Udah mulai goyah dari golongan itu loh ya. Bukan dari keyakinan. Oh oke, oke. Jadi seperti itulah aku pernah religius. Pada saat itu apakah Abang Yadi sempat ikut kajian-kajian atau mengikuti cerama setiap pekan? Ya, ceramanya itu emang weekend loh. Ya, betul. Satu minggu gitu. Aku harus bagi ke. Dan kajiannya itu bukan di masjid ya, tetapi di kos-kosan. Karena memang yang mereka sampaikan ini cukup berbahaya. Dalam arti bertentangan dengan Pancasira tentunya ya. Jadi mereka nggak mau menyampaikan apa yang mereka sampaikan tuh di publik gitu. Kayak di masjid atau segala macam. Jadi mereka menyampaikannya di kos-kosan kayak gitu. Oke. Jadi pada saat itu apa kira-kira yang menyebabkan Abang Yadi sangat religius? Apakah karena lingkungan? Atau memang agama pada saat itu betul-betul rasional? Atau gimana? Yang membuat aku betul-betul menjadi religius ya. Saya ingat aku adalah karena dulu itu pertanyaan-pertanyaan filosofis itu mulai muncul. Pertanyaan filosofis kayak, aku ini siapa gitu? Kita ini siapa? Terus dari mana kita berasal dan kemana kita akan meninggal gitu? Kemana kita setelah mati gitu kan? Itu kan pertanyaan yang aku pikir semua orang bakal tanyain ya. Dan itu pertanyaan itu datang saat aku di tahun 2017 itu. Dan aku menemukan jawabannya itu di keyakinan aku yang dulu, sekarang juga masih, di keyakinan aku yang KTP ini ya. yang gak bakal mencoba dia. Pertanyaan itu jawabannya memuaskan kok. Kayak mungkin kamu ingat lah, kalau kamu dari Islam kamu pasti ingat, dan tidaklah kamu menciptakan manusia dan jin, kecuali untuk beribadah kepada aku. Ya, betul. Jawaban, jadi keyakinan aku itu menolpah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan aku itu. Makanya itu yang membuat aku menjadi pengalih Jio pada saat itu gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu kepala aku itu ada jawabannya gitu loh. Oke. Jadi bukan karena apakah agama ini nasional atau enggak ya, tapi hanya karena ini. Menjawab pertanyaan. Ya, menjawab pertanyaan itu. Betul. Kayak gitu sih. Ya, saya juga teringat waktu saya masih SMA. Saya pernah bingung kenapa kita hidup di dunia ini, dan saya baca sebuah buku, dan bukunya sangat bagus. Di buku itu mengatakan bahwa semua hal yang ada di sekitar kita, misalnya barang elektronik ya, itu biasanya datang dengan buku panduan. Dan buku panduan itu yang harus diikuti agar barang elektronik itu dapat digunakan. Seperti juga halnya dengan manusia, itu ada buku pedoman ya. Dan buku pedoman ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dan setelah saya buka dan pelajari, ternyata memang ada klaim bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya saya rasa, wah inilah betul-betul pedoman kita ya. Dan pada saat itu ya saya mulai mempelajarinya, bahkan memutuskan untuk masuk ke sekolah yang berbasis agama, dan mendedikasikan tiga tahun umur saya untuk belajar tentang hal tersebut. Jadi ya saya juga pernah ada di posisi seperti Bro Yadi, yaitu sangat religius. Bahkan saya aktif menyebarkan agama, itu di tahun 2014 sampai 2016. Tapi di tahun 2017 itu saya sudah tidak terlalu aktif lagi, karena terlibat banyak kegiatan di kampus, termasuk debat. Jadi waktu di kampus saya sering ikut lomba debat, di situ saya mulai berpikir tentang alur logika, tentang filsafat, dan lain sebagainya. Dan di situlah starting point. Saya mulai mempertanyakan banyak hal. Oke. Jadi Bang Yadi waktu dulu, waktu masih religius, apakah hidupnya jauh lebih bahagia dibanding sekarang? Atau hidupnya jauh lebih tenang? Kalau aku boleh bilang ada positif-negatifnya ya. Kayak kalau dulu itu, dulu itu betul-betul tenang, aku harus bilang kayak gini, tapi dulu itu betul-betul tenang, karena dulu itu aku bisa, kalau misalkan punya masalah gitu ya, aku bisa nangis, betul-betul nangis tiap jam 2 pagi, atau jam 3 pagi itu. Dan aku punya kayak teman yang bisa aku ajak bicara, sampai mencurahkan semua masalah gitu lah, di jam 2 pagi itu betul-betul nyaman loh. Dan ada pikiran bahwa, semua hal itu bakal baik-baik aja gitu loh. Dan juga ada keyakinan bahwa, semua peneritaan aku ini ada artinya gitu loh. Semua nestapa aku akan dinilai oleh Tuhan gitu loh. Akan menjadi buah yang bisa kita petik setelah kita mati gitu loh. Itu yang aku yakinin dulu ya. Dan aku harus bilang bahwa, keyakinan itu tuh, botol-botol membuat aku nyaman, dan tenang gitu loh. Sedangkan sekarang, aku sama sekali tidak meyakini hal itu gitu loh. Kalau misalkan aku saat ini mendangrita, atau nestapa, aku tuh gak bisa cerita ke siapapun gitu loh. Jadi yang aku lakuin sekarang, cuma nerima aja gitu loh. Kalau misalkan hidup aku mendangrita, nestapa, yaudah. Emang hidup kayak gini gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya apakah dulu lebih tenang, aku harus bilang iya sih, dulu tuh lebih tenang. Tapi, ini tuh lah pas dari ngomongin apakah benda atau salah gitu ya, tapi kalau misalkan kita ngomongin bukan tenang atau enggak, memang aku dulu lebih tenang gitu loh. Mungkin, mungkin ya, aku gak tau sih, tapi mungkin, ini yang dimaksud sama si Kalmak, bahwa agama itu opium gitu ya. Mungkin ya, tapi aku belum baca-baca sih. karena saya juga merasakan hal yang sama pada saat itu, pada saat saya aktif di organisasi keagamaan ya, kita tuh selalu diberitahu bahwa orang pilihan, orang yang terlibat dalam aktivitas ini adalah orang pilihan, tidak semua orang mempunyai keistimewaan seperti kita. jadi pada saat itu, semua orang yang hadir itu merasa spesial. merasa mempunyai tujuan hidup, dan merasa bahwa keberadaannya di dunia ini, itu mempunyai alasan, yaitu untuk beribadah dan menyebarkan agama ini. Jadi, saya rasa kebanyakan orang merasa nyaman, karena mereka itu diberikan semacam janji, atau perasaan spesial. Dan sekarang, perasaan spesial itu hilang. Kita tidak lagi merasa spesial, karena ya, kita cuma satu di antara jutaan manusia, yang seratus tahun kemudian, bahkan keberadaan kita ini, tidak akan ada lagi yang tahu ya, kita tidak bakalan dikenal lagi sama semua orang. Jadi, itu perbedaan yang saya rasakan. Dulu, kita sempat merasa spesial, sedangkan sekarang, sudah tidak lagi. Oke. Dan, aku mau nambahin ini loh ya, ada, kalau nggak salah, aku pernah DM-an sama teman, gitu, dan yang bilang bahwa, kalau misalkan aku punya kekuatan, untuk, katakanlah, mengedukasi orang, maaf lah ya, Afghanistan katakanlah, atau negara-negara konflik gitu ya. Apakah aku mau, kalau misalkan aku mengedukasi mereka, sampai mereka kehilangan, maaf keyakinannya gitu loh. Aku pikir, aku nggak bakal lakuin itu gitu loh. Ya, betul. Aku pikir, agama itu betul-betul berguna, agama itu betul-betul bermanfaat, bagi mereka gitu. Katakanlah, bayangin aja, kamu hidup, katakanlah miskin, penuh konflik, pepengangan gitu kan. Terus kamu nggak punya Tuhan gitu, untuk ke sana itu, betul-betul berguna banget. At least, kalau kita mempunyai Tuhan yang kita yakini, meskipun hidup kita miskin, penuh konflik, dan banyak hal-hal yang tidak baik, kita bisa mendapatkan harapan gitu loh, bahwa setelah mati nih, gue bakal dapat hidup yang lebih baik nih. Kalau misalkan kita nggak punya Tuhan, kan kita nggak punya harapan itu ya. Nggak punya harapan, bahwa setelah mati, kita akan mempunyai tempat yang terbaik gitu loh. Ya, makanya, sangat banyak orang yang tertarik, untuk belajar agama, karena hal tersebut, mereka sudah putus asa, dengan kehidupan dunia, mereka punya banyak masalah, dan agama datang, menawarkan solusi, menawarkan janji, dan mempertahukan bahwa, mereka itu, tidaklah separah, yang mereka kira, hidup mereka tidaklah, semen derita, yang mereka kira, akan ada kehidupan lain, ya, makanya, tidak heran ya, ada sangat banyak orang, yang, memutuskan untuk bergabung, untuk mempelajari agama ini lebih dalam, bahkan terlibat dalam proses penyebarannya. Oke. Ya. Dan, sebenarnya, kita-kira kita, membicarakan tentang penyebaran ya, saya rasa, Bro Yadi juga pernah merasa, urgen, ada perasaan perlu, untuk menyebarkan agama ini, apakah Bro Yadi pernah terlibat, dalam dakwah, atau penyebaran agama? Jelas dong. Dulu aku gabung, di golongan Islam itu, tujuannya kan dalam mendekat khilafah ya, tapi, bagaimana cara kita menggapainya, itu bagus loh, itu bukan dengan cara kita berperang, cara kita, menggunakan kerasan, dan sebagainya, tapi, enggak, tapi kita adalah berdakwah, itu caranya. Dakwahnya juga, bukan dakwah yang kayak, kita lihat di, media sosial ya, kayak dakwah, oh kamu pakai hijab, kamu dosa, kamu masak nangka, gak kayak gitu ya. Dulu itu, justru, aku senangnya sama teman-teman aku yang dulu ini, mereka tuh enggak peduli, kita siapa. Jadi mereka tuh kayak, kalau misalkan ada wanita, yang enggak pakai hijab gitu ya, dakwah, cara dakwahnya itu, udah dirangkul dulu. Ya, betul. Terus, kita masuk dulu ke dunia, dia gitu, dia suka apa, misalkan dia suka anime gitu, kita ngobrolin anime, misalkan. Ya, terus, pelan-pelan, pelahan-lahan, kita belokin pembicaraan kita ke tujuan hidup gitu loh. Kayak misalkan tiba-tiba ada yang ngomongin anime, kita tiba-tiba langsung ngomongin, eh kenapa ya kita ada, eh kenapa ya kita ada di sini gitu loh. Lalu, bikin dia bertanya-tanya, terus kasihlah jawabannya yang berasal dari Quran gitu. Aku pernah melakukan itu gitu loh. Aku pernah datang ke beberapa orang, ngobrol, dan memberikan pertanyaan filosofis, selalu memberikan jawaban dari kitab suci yang aku yakini. ya, aku dulu dakwah, ingin menerikan hilafah, dan sekarang aku juga masih dakwah ya, cuman dakwahnya beda sekarang tujuannya. Beda-beda. Aku sekarang ingin memperkenalkan kabah gembing yang lebih, yang lebih. Yang lebih hebat lagi. Jadi, Bro Yadi masih ingat gak, apa hal pertama yang membuat Bro Yadi itu meragukan, apa yang Bro Yadi yakini selama ini? Tentu aja. Dulu aku, dulu sebetulnya yang pertama banget, membuat aku ngagu gitu ya. Itu adalah Yuh Hasan sih. Dokdo gitu ya. Jadi, aku dulu pernah nonton video beliau itu, di Youtube, ketika beliau menjelaskan tentang, apa sih lupa aku, New Law Political gitu lah, dan dia ngebahas tentang pre-wheel, kayak bebas. pas ada sesi tanya-jawab, ada salah satu penonton, yang ngomongin tentang nyawa gitu loh. Nyawa itu dari mana sih? Apakah organ-organ ini dulu ada, baru nyawa itu ada gitu? Atau, nyawa dulu ada, lalu, terus organ. Atau lalu organ ini hidup gitu loh kan? Dan jawaban Yuh Hasan itu, adalah, dia tuh bilang kayak gini, kita tahun 2009, 2009 kalau nggak salah ya, sebelum 2010, ada seorang saintis, namanya Kek Penta, dan dia menciptakan DNA, kalau nggak, aku lupa, tapi, nanti, kalau misalkan kamu upload video ini, aku bakal cantumin link di bawah, video yang di sana itu ya. Pokoknya ada seorang saintis, yang menciptakan, makhluk hidup, dari benda-benda mati gitu loh. Dan, itu membuat aku sangat terkejut gitu loh. Wow, ternyata, ternyata manusia tuh mampu, untuk menciptakan makhluk hidup, dari benda-benda yang, tidak hidup gitu loh. Dan, aku ingat, bukankah cuman Tuhan saja, yang, yang mampu. Ya, ternyata, manusia juga mampu gitu loh. Yaudah, kita nggak perlu ngomongin DNA, atau makhluk gitu loh. Kita ngomongin tentang, AI misalnya. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai hidup, aku pikir bisa ya. Itu bisa jadi pada batang masalah lain lah. Tapi intinya itu, kita manusia tuh udah bisa menciptakan, makhluk hidup, dari benda-benda yang mati. Itu pertama kali aku mulai mengagukan, keyakinan aku, yang dulu, dari Ryu Hasan. Lalu, kalau kita nonton Ryu Hasan, kayaknya bakal nyambung deh, ke yang lain, kayak Richard Dawkins, dan Sam Harris, dan Segerham Hacin gitu ya. Aku mulai baca, Goddolition setelah itu, aku mulai nonton-nonton, lecture-nya, si Richard Dawkins. tapi aku nggak nonton Christopher Hacin sih, karena, gak tau ya, banyak orang sangat mengidolakan beliau, sangat mengidolakan Christopher Hacin, tapi aku nggak terlalu suka sama dia. Aku lebih suka sama yang filmannya sih, kayak Carl Sagan, Stephen Hawking. Jadi bisa dibilang, yang membuat aku ngagut tuh, itu sih, science ya. Lebih ke sana sih. Oke. Ya, betul. Jadi, sebenarnya, jika kita mendalami science, itu sangat banyak hal, yang, bertentangan dengan, cerita-cerita yang ada dalam agama ya. Kalau saya sih sendiri, nggak sengaja nemu, nggak sengaja nemu, itu video yang ngedibank, tentang, banjir besar, Noah Flood. Itu katanya, bagaimana mungkin, pinguin, itu berenang, dari Antartika, ke tempatnya Noah, untuk naik ke kapalnya, dan untuk selamat, dari banjir besar tersebut. Saya rasa, hal seperti ini, sangat sederhana, sangat gampang dipahami, tapi, jika kita mengikuti jaringan agama, itu sangat, sangat tidak logis ya, bahkan, saya rasa, anak kecil saya tahu, bahwa, pinguin nggak mungkin, pergi ke, tempatnya, Noah, untuk naik ke kapal. Dan, setelah itu, saya ngikutin channel, channelnya, kalau nggak salah, itu namanya, Net Talks To You, itu adalah YouTuber juga, yang sering, menge-debank, claim-claim, dari, religius, dan flat earth, dan lain sebagainya, yang menurut dia absurd, dan setelah itu, ya, saya mulai, membuka-buka kembali, apakah benar, dan ternyata, memang ada, cerita itu memang ada, dan, tafsirnya juga, ternyata begitu, dia nggak ngebanta, bahwa, semua makhluk hidup, semua binatang itu, naik ke kapal tersebut, jadi, ya, saya rasa, saya nggak bisa nerima, karena, hal tersebut tidak logis, padahal, selama ini, selama kecil ya, sejak kecil, kita itu diajarkan, bahwa, agama sebenarnya itu rasional, tapi ternyata, kok tidak, banyak kali yang bertentangan, dengan sains, oke, jadi menurut, Bang Yadi, apakah agama itu, rasional, atau, orang, coba,